Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Ashrib Widodo kita masih akan membahas masalah keagamaan dengan sederhana enggak pakai ribet enggak pakai jelimet kali ini kita akan membahas tentang kucing hahaha kucing apa hukum memelihara kucing dan bagaimana seharusnya siapa sekalian kalau bicara hukum ya hanya ada lima al-ahkamul khumsah yang pertama hukum wajib wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'a qobu ala tarqihi wajib itu kalau dikerjakan berpahala kalau ditinggalkan maka disiksa yang kedua sunnah sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'a qobu ala tarqihi sunnah itu kalau dikerjakan mendapat bahala kalau ditinggalkan tidak apa-apa tidak disiksa yang ketiga itu haram haram itu ma yusabu ala tarqihi wa yu'a qobu ala fi'lihi sesuatu kalau ditinggalkan mendapat bahala kalau dilakukan maka akan mendapat siksa itu haram kemudian yang keempat itu makroh makroh itu kalau di tinggalkan berpahala kalau dikerjakan tidak akan disiksa yang kelima itu mubah mubah itu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'a qobu ala tarqihi sesuatu yang kalau dikerjakan itu tidak berpahala ditinggalkan juga tidak berdosa itu mubah artinya boleh-boleh saja nah memelihara binatang apapun selama tidak mengandung mudorot atau bahaya itu hukumnya paling-paling hanya mubah gak ada wajib memelihara binatang gak ada yang ada hanya mubah bahkan bisa jadi haram kalau membahayakan baik membahayakan orangnya atau binatang itu sendiri ini hukum maka memelihara hewan apapun itu apakah berupa hewan al-an'am yang seperti kerbau, sapi, kambing yang diambil manfaatnya ataukah hewan yang diambil hanya untuk hobi diambil manfaat suaranya atau eksotisnya dan lain-lain itu hanya sampai mubah saja gak ada wajib bagaimana dengan kucing kucing itu memang seperti binatang yang lain juga hukumnya paling-paling boleh saja tapi nabi kan memelihara dan nabi punya kucing kesayangan yaitu mu'izah betul agama memerintahkan menyayangi binatang nabi memerintahkan itu sayangilah yang di bumi maka akan disayangi yang di langit kalaupun pengen memelihara binatang maka perhatikan satu jangan memaksakan kepada binatang itu yang tidak sanggup melakukan sapi misalnya jangan dibebani yang tidak sesuai dengan kemampuan sapi itu entah jangan disuruh lari secepat-cepatnya kemudian yang memelihara wajib untuk menyediakan keperluan hidup hewan itu makan minumnya harus dijamin sebab kalau dia hidup di luar di alam bebas dia akan langsung dapat rezeki dari Allah kalau dipelihara maka harus disediakan jangan sampai malah tidak dikasih makan minum termasuk hak seksualnya juga diperhatikan nah makanya ada seorang wanita yang kata nabi diajak disiksa oleh Allah karena dia menyiksa kucing menyiksa kucing tidak dikasih makan tidak dikasih minum sehingga dibiarkan di rumah tidak juga dibulihkan keluar cari makanan hanya mati maka dia disiksa oleh Allah nah oleh karena itu orang yang memelihara kucing atau binatang lain harus mampu menanggung resikonya apakah peliharaannya itu lalu apa tidak sesuai dengan harapannya misalnya ternyata burungnya tidak berkicau atau tak tahu sakit kucingnya kurapan tetap tanggung jawab harus dikasih makan dan minum nah jadi fakta nabi memelihara kucing dan memang menyayangi kucing bukan berarti kita pun wajib memelihara kucing bukan nabi itu sayang kepada semua makhluk beliau juga punya pedang julfikor disayangi dikasih nama ya kan kucing dan beliau sangat penyayang tetapi dalam masalah hukum tidak cukup hanya melihat nabi sayang dengan kucing kita pun lalu wajib memelihara kucing atau bahkan disunahkan misalnya tidak tergantung kita paling-paling hanya boleh dengan perseratan yang tadi kita bahas nah masalah berikutnya kalau memang dipelihara ya itu harus tanggung jawab termasuk sampai ke kotorannya nah bagaimana kotoran itu tidak kemana-mana tidak mengganggu orang lain apa gitu ya memelihara sapi ya kotorannya jangan juga di sampai ke rumah tetangga dibiarkan berkeliaran memelihara kambing juga gitu ayam sehingga tetangganya kena kotorannya semua apalagi kucing nah maka apa yang membawa mudorot ya apalagi kucing juga bisa membawa penyakit nah karena mungkin karena virus ya kan kemudian juga burung juga bisa membawa virus ya kalau memang itu membawa penyakit ya tidak usah dipelihara atau melihara tapi dikasih obatnya atau pencegahnya nah kemudian ladorot walatiro tidak boleh ada bahaya bagi diri sendiri atau bahaya untuk orang lain tidak boleh ya maka kalau memelihara binatang apakah kucing atau apa tadi dijaga jangan sampai justru membawa mudorot bagi orang lain atau diri sendiri nah kotorannya sampai kemana-mana ya kan najisnya sampai kemana-mana sehingga itu tidak tidak sesuai dengan maksud memelihara kalau dibiarkan nah kalau memelihara ya tadi dijaga jangan sampai malah membuat mudorot bagi orang lain nah kemudian juga dalam kitab sehwah bazuhelli al fiqhul islami wajil ladu itu ada larangan ya membawa binatang masuk ke dalam masjid ya ya termasuk kucing atau monyet atau apa ya membawa ke masjid itu makro hukumnya karena bisa ngotori masjid ya kan mungkin muntah di masjid atau kencing di masjid nah itu maka kita mesti membedakan antara memelihara dengan menjaga mundorot setiap yang memundorotkan kita mesti dihindari kalau perlu dihilangkan itu ladoror waladiror nah memang Allah ciptakan huwal ladi hola kolakum mafil adi jamiat Allah ciptakan semua yang ada di bumi ini untuk manusia maka apapun yang bertentangan dengan kepentingan manusia maka harus dihilangkan manusia ingin bersih nah maka ketika ada kotorannya maka tanggung jawab lah ya jagalah manusia dari kebersihannya nah apalagi kalau misalnya kucing itu tidak dijaga tidak dikandangkan maka dia akan ngotori dimana-mana di setiap tempat ya di halaman di pasir-pasir dalam ruangan ya hampir semuanya kita temukan kencing dan kotorannya maka ini kalau memelihara harus di dikandangkan dijaga supaya tidak ngotori tempat-tempat yang mestinya bersih nah gitu aja teman-teman ya jadi silahkan memelihara tetapi benar-benar memelihara bukan membiarkan ya mundurutnya untuk orang lain amin terima kasih dan semoga bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih